Hai guys, kemarin Binance diserang dan Pexos tidak boleh lagi mencetak BUSD kira-kira. Bagaimana masa depan daripada BUSD? Ada juga FAD yang masih bisa beredar seputar BUSD. Kita akan lihat analisa daripada orang ini. Analisa on-chain, apa yang terjadi di exchange sekarang ini. Alternatif stablecoin selain BUSD. Dan juga kira-kira sepertinya ada yang memang menginginkan hal ini untuk terjadi. Nama saya, kemudian saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya di mana terjadi penurunan sampai ke 21.379 kemarin. Tetapi bisa close dengan sangat kuat sekali di 21.700an. Ini ada buying pressure yang cukup kuat. Tidak sampai di target ini tetapi ada pembelinya di daerah sini. Dan ini bisa menjadi hal yang bullish untuk Bitcoin. Karena di time frame yang lebih rendahnya itu, dia ada yang namanya bullish averages terbentuk di sini. Di time frame 4 jam. RSI-nya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan ketika harga turun di sini. Market cipher juga ada green dot. Jadi sangat wajar sekali kalau misalnya Bitcoin bisa mulai bullish dari sini. Konfirmasi bahwa ini beneran bullish itu harga Bitcoin harus menembus di atas harga Rp22.000an. Akan ada event yang bisa menjadi katalis harga Bitcoin dan membuatnya lebih luptuatif lagi yaitu berita CPI malam ini jam 8.30. Ada CPI bulan per bulan, tahun per tahun, dan juga skor CPI. Di mana prediksinya adalah kenaikan 0.5%, pertahun 6.2%, dan kors CPI naik 0.4%. Biasanya kalau misalnya lebih bagus daripada ekspektasinya yaitu yang diprediksi di sini, maka itu bisa menjadi hal yang bullish untuk Bitcoin. Saya sendiri optimis kalau inflasi itu sudah mulai menurun ya teman-teman. Tidak mungkin akan naik terus, pasti akan ada masa-masa di mana inflasi tersebut akan menurun dan itu bisa menjadi hal yang baik untuk Bitcoin dan saham juga. Jadi dari sini akan ada potensi bagi Bitcoin untuk naik dan juga altcoin-altcoinnya ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat apa yang menjadi isi dari tulisan ZZ Binance ini setelah kemarin SEC menyuruh untuk Petsource tidak boleh lagi mencetak BUSD. Disimpulkan kalau BUSD itu dicetak dan bisa disebus di Petsource. Dan semua uang-uang itu aman ya teman-teman. Kita diberitahu dari Petsource kalau misalnya mereka tidak boleh lagi mencetak BUSD yang baru di NYDFS. Petsource diregulasi di NYDFS ini. BUSD ini adalah stablecoin yang sepenuhnya dimiliki dan diatur oleh Petsource. Hasilnya adalah market cap daripada BUSD ini akan menurun seiring berjalannya waktu. Petsource akan tetap meneruskan jasa daripada produk ini dan mengatur penebusan daripada BUSD. Jadi kalau kita lihat dari sini kalau misalnya perusahaannya itu benar maka mereka bisa menembus semua BUSD yang ada. Petsource juga akan menjamin kalau uang-uang kita itu yang ada di Binance itu aman dan di cover oleh cadangan uang mereka di bank. Mereka sudah di audit beberapa kali dari berbagai perusahaan audit dan ini hal yang positif ya untuk BUSD, untuk Binance dan untuk kita juga pengguna Binance. Mengenai kasus hukum SEC dan Petsource ini dia tidak tahu mengenai informasi hal ini. Dia bukan expert di bidang hukum Amerika Serikat tetapi dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Miles Duster ini di mana BUSD ini bukan merupakan sekuritas sebenarnya. Karena tidak memenuhi kriteria dari tes Howie ini yang menentukan apakah suatu hal itu adalah sekuritas atau tidak. Karena ini adalah stablecoin bukan hal yang bisa diinvestasikan seperti saham ya teman-teman. Kalau misalnya BUSD ini adalah sekuritas dari pengadilan maka ini akan bisa memberikan dampak yang besar kepada industri kripto bisa tidak jadi berkembang gara-gara hal ini. Binance tetap akan mendukung BUSD untuk ke depannya. Kita menghimbau pengguna untuk bermigrasi ke stablecoin yang lain seiring berjalannya waktu dan kita juga akan melakukan sedikit adjustment untuk produk seperti mengubah trading pair dari BUSD ke stablecoin yang lainnya ya teman-teman. Kita juga akan melihat untuk pasar-pasar lainnya apakah dari perubahan regulasi ini apakah ada ancaman yang bisa mengenai pengguna-pengguna BUSD tersebut dia juga akan melihat hal tersebut ya teman-teman. Kemarin juga BUSD per USDT di Binance itu sempat melakukan DPEG sebentar sampai ke harga 0,995 dolar yaitu turun sekitar 0,5% tidak terlalu signifikan sebenarnya kalau dibandingkan dengan stablecoin yang pernah bermasalah sebelumnya ya teman-teman. Dan sekarang juga sudah stabil di dekat dengan harga 1 USDT untuk 1 BUSD-nya. Part itu sementara saja tetapi ketika hal itu terjadi bisa membuat orang-orang panik dan melakukan hal-hal yang sembrono dari situ. Seperti yang dikatakan oleh CZ market cap daripada Binance USD ini bisa menurun dan kelihatan kalau dari tanggal 13 Februari yaitu kemarin itu terjadi penurunan market cap yang cukup signifikan dari 16 miliar dolar sampai ke 15,8 miliar dolar. Ini menunjukkan kalau tampaknya arahnya harus ke stablecoin yang terdesentralisasi ya teman-teman. Situasi di exchange sekarang ini adalah di mana Petsos dan BUSD FUD ini menyebabkan banyak Bitcoin yang ditarik daripada exchange-exchange dan ini sebenarnya baik ya teman-teman karena selling pressure untuk Bitcoin itu semakin berkurang bahkan bisa membuat harga Bitcoin itu naik gara-gara FUD yang seperti ini. BUSD itu masuk teman-teman mungkin mau diganti ke stablecoin lain seperti USDT itu available di Binance atau mungkin juga DAI suatu stablecoin yang terdesentralisasi. Jadi banyak Bitcoin yang keluar daripada Binance dan banyak BUSD yang masuk ke Binance. Sentimen untuk ini masih lebih banyak orang yang bearish 5 votingan dan 3 untuk bullish. Saya melihat kalau ini lebih ke arah bullish untuk Bitcoin ya teman-teman. Tapi untuk perusahaan Binance sendiri ya ini merupakan langkah mundur tersendiri dan menurut saya tidak mengganggu fundamental daripada Binance sendiri. Masih merupakan perusahaan yang terbesar. Sebelumnya kita juga trading dengan USDT kemudian Binance sempat mengubah agar lebih banyak menggunakan BUSD. Jadi sekarang berubah lagi tidak apa-apa kalau misalnya berubah ke USDT atau ke DAI atau bisa ke USDC lagi. Tetapi masalah yang sebenarnya itu yang beredar di Twitter itu adalah bukan masalah BUSD yang dicetak oleh Petsos sendiri ya teman-teman. Jadi masalah sebenarnya adalah ada BUSD yang tidak dibuat di jaringan Ethereum itu misalnya dibuat di jaringan Binance Smart Chain itu itu tidak dicetak oleh Petsos sendiri. Dan ini Binance yang mengeluarkan BUSD-nya tersebut. Apakah ini benar-benar di-back 1 banding 1 atau tidak? Terakhir kali mereka memberitahukan kalau ini ada error di accounting-nya. Mereka klaim kalau mereka sudah memperbaiki hal ini. Dan sekarang kita akan tahu apakah benar-benar setiap BUSD itu benar-benar di-back sama USD yang beneran atau tidak ya teman-teman. Dan ada pertanyaan juga kalau misalnya Binance itu tidak ada rekanan untuk bank yang bisa menyediakan jasa depo atau withdraw dalam USD dan tidak ada Petsos. Ini mengundang pertanyaan bagaimana cara mereka untuk menyimpan USD dalam jumlah yang banyak teman-teman. Yang di-highlight oleh Adam Cochran ini adalah stablecoin BUSD yang dicetak oleh Binance sendiri. Apakah benar-benar di-back 1 banding 1 dengan USD yang real atau tidak? Itu kita tidak tahu. Tetapi kalau dari Petsos sendiri saya yakin itu di-back 1 banding 1. Jadi tidak ada masalah dengan itu teman-teman. Nah kira-kira apa solusi kalau misalnya kita tidak bisa lagi menggunakan stablecoin yang tersentralisasi seperti BUSD, USDT, atau USDC ya teman-teman. Untuk sekarang ini ketika stablecoin USD punya Terra Luna itu collapse, ada stablecoin terdesentralisasi yang lain yaitu DAI, FRAX, dan LUSD itu tetap kuat. Sekarang ada stablecoin yang baru dimunculkan oleh AVGHO dan CRVUSD itu siap-siap masuk ke dalam dunia stablecoin ini, memberikan inovasi yang baru. Dan regulator ini mulai menghancurkan BUSD, ada hal yang bulis untuk stablecoin DeFi ini. Kalau misalnya ditanya kira-kira token stablecoin mana yang kira-kira kita akan gunakan kalau misalnya kita harus mengamankan USD kita ya teman-teman. Saya menjawabnya DAI dan ternyata DAI memang masih menjadi pilihan utama 53,2% yang terpilih di sini itu dari 231 votingan. Prediksi Ignas sendiri DAI seharusnya menang karena DAI sendiri memiliki premium moneter dan lebih worth it dibandingkan dengan lainnya. Ada likuiditas spot jadi bisa tersedia di exchange seperti di Binance ya teman-teman. Kemudian D-Pack dengan USD sudah terbukti cukup lama, disupport atau didukung banyak protokol-protokol DeFi. Jadi ini sangat bagus sekali karena adopsinya itu juga berarti luas dan banyak. Dan kegunaan di dunia nyatanya itu juga ada ya teman-teman. Jadi DAI ini sendiri ini digunakan di Argentina. Mereka beralih dari dolar itu ke stablecoin seperti DAI. Stablecoin yang tersentralisasi juga memiliki premium moneter seperti ini tetapi sekarang SEC menuduh BUSD dan sekarang BUSD lagi down. Itu memberikan hal yang angin segar untuk USDC dan USDT tetapi lebih banyak ke stablecoin DeFi seperti DAI, FRAX, LUSD tersebut. Dan teman-teman bisa baca alternatif stablecoin yang bisa kita gunakan. Katanya juga LUSD ini cukup baik ya teman-teman. Untuk sementara yang paling baik untuk stablecoin yang terdesentralisasi adalah DAI buatan MakerDAO. Tapi kalau misalnya tidak ada juga untuk sementara teman-teman bisa menggunakan USDT atau USDC kalau misalnya tersedia di exchange tersebut ya teman-teman. Yang perlu kita perhatikan juga ada stablecoin baru buatan AV ini yaitu GHO. Ini sepertinya cukup inovatif dan saya akan update juga mengenai stablecoin-stablecoin ini kera-kera yang bagus mana untuk ke depannya. Teman-teman bisa komentar di bawah teman-teman lebih prefer stablecoin yang mana. Dan ada sepertinya pihak yang menginginkan hal ini untuk terjadi ya teman-teman. Di mana Circle App dan beberapa perusahaan kripto Amerika ini setelah terjadinya kolaps di FTX itu mengadopsi strategi untuk menyalahkan projek-projek yang bukan berasal dari Amerika untuk masalah yang mereka hadapi ya. Apakah ini sedang terjadi perang stablecoin? Dan Circle sendiri ini adalah yang mencetak USDC dan mereka memberi tahu kepada NYDFS ini yang di New York bahwa stablecoin binance ini tidak sepenuhnya di back 1 banding 1. Jadi ada semacam persaingan yang cukup ketat di sini. USDC sendiri juga punya backingan seperti BlackRock mereka kerjasama teman-teman. Jadi USDC ini punya posisi yang cukup kuat di Amerika Serikat. Jadi sepertinya langkah mereka ini berjalan ya teman-teman. Tentu saja ini bukan hal yang kita inginkan ya teman-teman karena sama-sama perusahaan kripto tetapi kenapa berantem. Nah jadi itu saja mengenai Binance untuk hari ini. Perusahaan Binance sendiri menurut saya masih kuat ya teman-teman. Tidak ada masalah BUSD sendiri adalah bagian dari Binance bukan hal yang utama meskipun cukup signifikan karena bisa ada banyak kegunaannya untuk di DeFi dan lain-lainnya. Tapi saya yakin Binance tetap akan kuat setelah menghadapi masalah ini. Itu saja untuk video pada hari ini semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.